Selamat malam, salam sejahtera Malaysia. Info terkini, berita baik khas golongan B40, khas penerima BKM Fasa Ketiga, Bantuan Keluarga Malaysia Fasa Ketiga. Melalui Facebook Bantuan Keluarga Malaysia, terdapat beberapa post ataupun bukti pembayaran BKM Fasa Ketiga malam ini. Jadi ternyata benar bahwa BKM Fasa Ketiga dibayar seawal 19 hari bulan. BKM Fasa Ketiga dah masuk akaun, card page BKM still tak update. Apa-apa, sekian harap paklum. Ini adalah bukti pengkreditan BKM untuk bank BKM. Jumlah keseluruhan BKM 2600, jumlah telah dibayar 800. Ini adalah bukti transaksi pembayaran bank di BKM untuk BKM Fasa Ketiga. Transaction Description Date and Time Jam 7.17 Auto Credit Detail Transaction Credit RM900 Terdapat beberapa bukti yang lain pengkreditan BKM Fasa Ketiga. Ada yang kata, Alhamdulillah, lepas sholat maghrib, try check dah ada. Semoga ada rezeki buat rakan-rakan semua. BSN Pulau Pinang Kepala Batas Kepada tuan-tuan dan puan-puan yang menonton video ini, untuk anda mengetahui banyak info penting berkenaan dengan BKM Fasa Ketiga, anda boleh melawat Facebook Bantuan Keluarga Malaysia. Di situ terdapat banyak info terkini berkenaan dengan pengkreditan BKM Fasa Ketiga. Ada yang kata, Anak 1 dapat 300. Ada juga yang berkata di sini bahwa BSN belum masuk. Mungkin di daerah beliau, BSN belum masuk. Ada yang kata, saya dah masuk BSN Ipoh. Dan ini adalah bukti pengkreditan RM400 untuk BKM Fasa Ketiga. Untuk kategori bujang RM150 untuk BKM Fasa Ketiga, peringkat ketiga ini. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, Bantuan Keluarga Malaysia Fasa Ketiga dibayar secara berperingkat bermula daripada 20 sehingga 27 hari bulan September. Sekian berita malam ini. Terima kasih Malaysia kerana menonton. Selamat malam, salam sejahtera Malaysia. Info terkini, berita baik khas golongan D40, khas penerima BKM Fasa Ketiga. Bantuan Keluarga Malaysia Fasa Ketiga. Melalui Facebook Bantuan Keluarga Malaysia, terdapat beberapa post ataupun bukti pembayaran BKM Fasa Ketiga malam ini. Jadi ternyata benar bahwa BKM Fasa Ketiga dibayar seawal 19 hari bulan. BSN Fasa Ketiga dah masuk account, cut page BKM still tak update. Apa-apa, sekian harap maklum. Ini adalah bukti pengkreditan BKM untuk bank BSN. Jumlah keseluruhan BKM 2600. Jumlah telah dibayar 800. Ini adalah bukti transaksi pembayaran bank di BSN untuk BKM Fasa Ketiga. Transaction Description, Date and Time, Jam 7.17. Auto Credit Detail Transaction, Credit RM900. Terdapat beberapa bukti yang lain pengkreditan BKM Fasa Ketiga. Ada yang kata, Alhamdulillah, lepas salat maghrib, try check dah ada. Semoga ada rezeki buat rakan-rakan semua. BSN Pulau Pinang, Kepala Batas. Kepada tuan-tuan dan puan-puan yang menonton video ini, untuk anda mengetahui banyak info penting berkenaan dengan BKM Fasa Ketiga, anda boleh melawat Facebook Bantuan Keluarga Malaysia. Di situ terdapat banyak info terkini berkenaan dengan pengkreditan BKM Fasa Ketiga. Ada yang kata, anak satu dapat 300. Ada juga yang berkata di sini bahwa BSN belum masuk. Mungkin di daerah beliau, BSN belum masuk. Ada yang kata, saya dah masuk BSN Ipoh. Dan ini adalah bukti pengkreditan RM400 untuk BKM Fasa Ketiga. Untuk kategori bujang RM150 untuk BKM Fasa Ketiga, peringkat ketiga ini. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, Bantuan Keluarga Malaysia, Fasa Ketiga dibayar secara berperingkat bermula daripada 20 sehingga 27 hari bulan September. Sekian berita malam ini. Terima kasih Malaysia. Keren yang menonton. Yang dibayar bermula daripada 20 sehingga 27 hari bulan. Ada satu komen di Facebook Bantuan Keluarga Malaysia. Anda boleh search post itu di Facebook. Laman Facebook page Bantuan Keluarga Malaysia. Yang mengatakan, komen beliau, dia kata di situ, kalau boleh nak BKM RM300 setiap bulan bagi yang berumur 55 tahun. Melalui kenyataan beliau ini, saya ingin komen. Saya ingin komen bukan melawan ataupun menyokong ataupun membangkang. Saya hanya ingin komen. Ada back-nya juga, jika betul-betul ada RM300 BKM setiap bulan. Dan itu, kalau kerajaan luluskan. Kalau kerajaan luluskan, itu sudah pasti berita baik kepada B40. Tidak pun kerajaan luluskan, itu memang cuma cadangan dan belum ada perancangan di dalam kerajaan untuk membuat BKM setiap bulan RM300 dibayar. Sebab yang kita tahu BKM adalah pembayaran untuk tahun 2022 sahaja. Itu fasa pertama, fasa kedua, fasa ketiga, dan fasa keempat. Nah, untuk BKM RM300 setiap bulan, melalui cadangan beliau ini, admin setuju juga jika cadangan ini diterima dan dilaksanakan. Nah, siapa tak nak bantuan RM300 setiap bulan kan? Nah, tetapi ada satu bantuan RM300 setiap bulan yang pasti ada. Nah, ini confirm ada. Tetapi, tidak boleh terima begitu saja. Nah, Anda mesti membuat permohonan, melalui beberapa proses, syarat keliakannya mesti lulus, mesti memenuhi syarat, barulah dapat terima RM300 setiap bulan, yaitu package bantuan JKM. Nah, banyak package bantuan JKM ini, dan jumlannya seperti yang Anda tahu, RM200 sehingga RM1000. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan untuk bantuan JKM ini, bantuan ini adalah bantuan bulanan. Nah, kepada beliau yang membuat cadangan RM300 BKM setiap bulan, jika beliau melayak untuk memohon bantuan JKM ini, jangan lepaskan pulang, mohon hari ini, mohon sekarang. Anda boleh datang ke pejabat, pejabatan kebajikan masyarakat yang berdekatan dengan rumah, ataupun pekan, ataupun bandar, dekat rumah Anda. Anda boleh meminta nasihat, ataupun menanya, bertanya, berkenan dengan kelayakan Anda. Adakah Anda lulus untuk bantuan JKM atau tidak? Jika Anda boleh apply, apply lah. Jika tak boleh, mungkin ada beberapa sebab yang membuatkan Anda tidak dapat apply bantuan JKM ini. Nah, tetapi untuk cadangan beliau ini, bantuan BKM RM300 sebulan, admin rasa, jika kerajaan Anda luluskan, mungkin kerajaan boleh membuat pertimbangan. Tetapi, untuk itu, untuk cadangan beliau ini, mungkin ramai, ataupun siapa sih ramai, golongan B40, di luar sana yang sudah pasti, ingin BKM RM300 setiap bulan. Siapa tak nak bantuan RM300 setiap bulan, kan masuk dalam account. RM300 itu bolehlah bikin beli beras, beli minuman di rumah, makan minum, barang-barang dapur, banyaklah boleh dibeli dengan RM300 itu. Jadi, cadangan D ini memang ramai akan setuju. Tetapi, jika kerajaan nak laksanakan, kerajaan boleh pertimbangan. Jika tidak pun, kita apa boleh buatlah sebab kita tahu BKM setakat ini, melalui pengumuman daripada kerajaan, kerajaan BKM adalah pada tahun 2022 saja. Dan kita berharap adalah BKM 2.0, pada tahun hadapan, dan permohonan dibuka pada bulan 12 atau bulan Januari. Itu adalah cadangan admin. Siapa tak nak BKM 2.0 kan? Sebab mesti ramai pemohon BKM, ataupun golongan B40, ramai juga yang tidak terima BKM. Mungkin mereka cuaikah, lupa membuat permohonan, ataupun tahun pertama menjadi penerima bantuan, jadi lupa nak update status KA. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, untuk cadangan beliau RM300 sebulan itu, sangat bagus juga jika dilaksanakan. Dan cadangan admin pula, apa kata kerajaan, lancarkan BKM 2.0 pada bulan hadapan. Pada tahun hadapan. Terima kasih.